Saya perkenalkan, nama saya Elmira Ramadina, NIM 182 17 009, dan akan menjelaskan Arsitektur Enterprise Perusahaan Hubboating. Ini daftar isi yang akan dijelaskan nanti, jadi ada background dan isi perusahaan saat ini, lalu ada pembangunan arsitektur, lalu ada requirements dan solusi, dan yang terakhir adalah implementasi. Nah, ini bagian yang pertama, background dan kondisi perusahaan saat ini. Nah, jadi ini overview mengenai perusahaan Hubboating, jadi Hubboating itu adalah perusahaan yang memproduksi outwear, terutama untuk aktivitas-aktivitas outdoor. Jadi, perusahaan Hubboating ini fokusnya menggabungkan adventure dengan gaya kasual, yang memiliki desain menarik, serta memiliki banyak fungsi. Ini adalah struktur organisasi perusahaan Hubboating. Nah, jadi di sini ada CEO, CEO ini untuk menjalankan perusahaan, dan dia yang mengatur flow perusahaan. Lalu di bawahnya ada finance, nah finance ini untuk mengurus bagian keuangan, lalu di sini ada CMO atau Chief Marketing Officer, nah ini untuk mengurus bagian art marketing. Di bawah CMO ada tiga divisi lagi, nah yang pertama itu ada customer service, ini untuk mengurus pelayanan pelanggan, lalu ada sales assistant, ini untuk menjaga toko offline handling, lalu ada accounting, accounting ini untuk evaluasi keuangan perusahaan. Lalu di selanjutnya ini ada kreatif, nah kreatif ini yang mengurus branding perusahaan. Lalu di bawah kreatif ada graphic designer, ini untuk membuat konten grafis, dan ini photographer and social media untuk mengurus social media menjadi admin, dan photographer untuk produk. Lalu selanjutnya ini ada produk desain, dan di bawahnya ada produk yang staff, jadi mereka yang mengurus tentang produk. Jadi dia yang membuat produk yang inovatif, dan ini mengurusin produksi produk yang sudah didesain. Nah selanjutnya, ini adalah prinsip perusahaan handballing, ini ada dari empat domain arsitektur, ada dari bisnis, data, application, sama teknologi. Nah dari bisnis, ini prinsipnya memaksimumkan perusahaan, kontinuitas bisnis, differentiation through innovation, dan excellent customer service. Lalu untuk data, ini data adalah sebuah aset keamanan data, data dapat diakses serta data dibagikan. Lalu untuk domain aplikasi, prinsip-prinsipnya itu adalah requirement-based change, interoperability, dan responsive change management. Lalu untuk domain teknologi, ini adalah prinsip-prinsipnya itu teknologi independence, dan ease of use. Lalu masuk ke bahayaan kedua, ini membangun arsitekturnya. Jadi, ini visi arsitekturnya dilihat dari kondisi perusahaan yang saat ini. Jadi ada tiga, yang pertama itu adaptif terhadap inovasi. Nah, yang sekarang itu humble zinc cuma menjual produknya jacket. Jadi, dia mau bikin produk baru lagi. Jadi, tujuannya itu membuat produk baru, lalu memperkenalkan diri ke dunia internasional, meningkatkan revenue, serta memperkenalkan konsep adventure kepada masyarakat. Lalu visi arsitektur yang kedua adalah organisasi yang terstruktur. Nah, kondisi sekarang itu struktur organisasinya masih belum terkata dengan baik. Masih ada yang memegang lebih dari satu role, jadi masih ada yang double job. Dan pembagian tugasnya itu belum merata. Jadi, tujuan yang ini adalah untuk mencari anggota, untuk mengisi bagian-bagian role yang masih kosong. Nah, lalu visi arsitektur yang ketiga adalah pengelolaan data yang terstruktur dan terpusat untuk kepentingan bisnis. Nah, keadaan yang sekarang itu, data perusahaan humble zinc belum tercatat dengan baik, jadi data hanya disimpan secara sayur dan sulit diakses oleh bagian lain di perusahaan. Dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan itu masih intuitif. Nah, jadi ke depannya tujuannya itu semua datanya terintegrasi. Lalu ini adalah capability performance. Jadi, ada enam capability yang dimiliki oleh perusahaan humble zinc. Yang pertama adalah membuat produk perusahaan, menerima pesanan melalui website, menerima pesanan di offline store, mengelola pembayaran melalui payment gateway, mengelola data finansial perusahaan, serta mengelola inventory bahan mentah. Nah, ini jenis levelnya itu ada enam, ada incomplete, ada perform, lalu manage, establish, predictable, dan optimizing. Nah, ini rata-rata semuanya masih establish. Kondisinya, hanya satu yang masih manage, yaitu menerima pesanan melalui website. Ini kenapa yang lima yang lainnya itu belum predictable? Karena ini belum ada batasan-batasan pencapaian dan belum mampu memberikan dampak ke prosesnya. Nah, kalau yang menerima pesanan melalui website, kenapa masih manage dan belum establish? karena masih belum memberikan dampak kepada prosesnya. Lalu ini maturity level dari change process. Jadi, change process ini diambil dari COVID framework berdasarkan domain, IPO, atau align, plan, and organize. Jadi, proses ini ada manage innovation, manage strategy, manage budget and cost, manage data, dan manage knowledge. Nah, ini kebanyakan masih di-define, dan targetnya itu akan ke-manage. Kenapa masih di-define? Karena proses-proses yang sudah ada itu belum diatur sesuai sebuah metrik, gitu. Terus, yang pertama ini, kenapa masih inisial dan belum repeatable? Karena belum ada pencatatan step-by-stepnya buat yang manage innovation ini. Selanjutnya, maturity level dari operational process berdasarkan COVID framework dari 2012. Ini diambil dari domain EDM, evaluate, direct, and monitor, DSS, deliver, service, and support, dan MEA, monitor, evaluate, and assess. Ini proses-prosesnya ada tiga, stakeholder engagement, manage operation, dan manage compliance with external requirements. Nah, di sini masih level defined, dan targetnya akan ke-manage. Masih level defined karena belum ada matrik, eh, ya, belum ada matrik yang diatur untuk proses-proses tersebut. Bagian ketiga ini, requirements dan solusi arsitektur enterprise. Nah, ini adalah struktur dari project team arsitektur enterprise. Nah, jadi ini adalah struktur organisasi perusahaan yang akan mengawasi project team. Di atasnya ada project manager, lalu ada interface arsitektur manager, dan di bawahnya ini ada interface arsitektur untuk masing-masing domain. Dari bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Ini kalendernya, tanggal-tanggal untuk melakukan fase-fasenya. Jadi ada preliminary fase-nya, fase A, fase B, fase C, sampai fase D, dan presentasi akhirnya. Lalu ini proyek scope atau batas lingkupan proyek. Jadi integrasi data perusahaan hanya terbatas di integrasi data melalui cloud. serta data dari aplikasi jurnal MySleeker dan Sleeker. Ini dari Mekari. Lalu pelatihan pegawai. Ini sampai pegawai mengerti teknologi yang digunakan oleh perusahaan dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Lalu kerjasama dengan MOCA, MOCAPOS, dan Mekari. Ini untuk implementasi teknologi di perusahaan. Lalu ada pembentukan divisi inovasi, dan terbatas sampai pembuatan SOP kerja yang baik dan jelas. Lalu kerjasama dengan penyedia gudang untuk tempat penyimpanan barang perusahaan. Nah, ini plus yang terakhir itu. Recruitment pegawai yang berlangsung dari awal seleksi sampai penempatan di unit kerja. Ini goals dari arsitekturnya. Memanfaatkan teknologi pendukung produktivitas perusahaan, mengisi jabatan kosong pada struktur organisasi, meningkatkan revenue perusahaan, branding perusahaan ke masyarakat, pembuatan produk baru, serta penyekatan data yang lebih baik. Ini objektif arsitekturnya. Jadi, pembuatan SOP inovasi, pemanfaatan data science dalam pengelahan data, pengaturan proses inovasi, pembuatan struktur organisasi yang baik dan jelas, pembuatan dokumentasi job desk, atau job description, membangun divisi baru, pencatatan histori penjualan, penggunaan aplikasi, penerapan user privilege dalam app, pengaturan data dalam pengambilan keputusan, pengumpulan data minat masyarakat, serta penyimpanan data yang terintegrasi. Untuk domain bisnis, ini adalah gambar bisnis panggian, di dalamnya ada bisnis target, dan bisnis target kategori. Ini bisnis panggian adalah logistik, dengan resource, finance, dan marketing, lalu dalam modifikasi itu ada mengelola bahan mentah, mengelola bahan jadi, dan pengiriman barang. Di human resource itu ada untuk recruitment pegawai, di finance, pencatatan keuangan, dan di marketing itu ada promosi barang, serta pembelian barang. Lalu untuk arsitektur targetnya, ini di logistik ada mengelola bahan mentah, mengelola bahan jadi, dan pengiriman barang, human resource-nya, tambah training pegawai, finance-nya, tetap pencatatan keuangan, lalu di product, ini ada produk baru, ada inovasi produk baru, dan pembuatan produk baru, dan di marketing ada promosi barang, dan pembelian barang. Ini adalah struktur organisasi yang baseline, nah struktur organisasi yang target, bedanya adalah di bawah produk desainer, ada produk innovation. Jadi ini adalah game analysis dari domain business. Training pegawai lama, ini baru, terus training pegawai baru, ini juga baru dilakukan, pencatatan keuangan mingguan, juga baru dilakukan, pengadaan diskon, serta inovasi produk, ini semuanya baru dilakukan. Nah, selanjutnya adalah arsitektur pada domain data, ini yang baseline, ada sales, vendor, shipping, finance, dan produk. Nah, targetnya ini, targetnya ada nambah innovation, nah, jadi di dalam finance ini, ada daily transaction flow, daily transaction, recapitulation, kalau ada monthly transaction, recapitulation, dan ada monthly loss, and monthly profit. Lalu pada sales, ada total price, sold product, quantity of sold product, transaction method, dan transaction date. Nah, pada vendor ini ada vendor name, order terms, contact person, vendor phone, vendor address, product coverage, net price per item, last updated price, dan wholesale price. Terus ada shipping, ini ada shipment date, shipment vendor, estimation time arrival, receiver, dan subscribe date. Nah, ini pada product, ada target condition, baseline condition, product detail, innovation PIC, last update, next update, dan research analysis. Ini di innovation, ada baseline condition, target condition, innovation PIC, dan research analysis. Ini innovation yang baru. Jadi, di domain data, arsitektur gapnya itu, ada pada entity baru, yaitu innovation. dan ini adalah bagian yang mengurus tentang pembuatan inovasi perusahaan. Nah, ini arsitektur pada domain aplikasi yang baseline. Ini menggunakan Microsoft Excel untuk perhitungan keuangan, export file Excel, penyimpanan file, dan pencatatan keuangan. Jadi, masalah keuangan masih menggunakan Excel. Terus, ada Photoshop. Ini untuk pembuatan desain, edit foto, pembuatan faktor grafis, import file, export file, dan pemberian warna. Terus, aplikasi POS ini untuk menerima transaksi, untuk pencatatan transaksi. Jadi, ada perhitungan transaksi, print stroke, dan pencatatan transaksi. Terus, website ini untuk penjualan yang online. Ini ada pembayaran, konfirmasi pembayaran, terus penambahan ke chart belanja, dan update chart belanja. Terus, Google Drive ini untuk sebagai, untuk file sharing, ini bisa untuk upload file dan download file. Lalu, targetnya ini, jadi ada perubahan pada aplikasi untuk perhitungan keuangan. Ini di sini memakai jurnal Makari. Ini ada untuk track keuangan, koneksi ke POS, pencatatan keuangan, dan integrasi pencatatan keuangan ke bank. Jadi, di jurnal Makari ini, pencatatan keuangannya bisa langsung terintegrasi ke bank. Lalu, Sleaker dan MySleaker. Jadi, MySleaker ini untuk absensi online, cuti karyawan, dan administrasi karyawan. Nah, Sleaker ini terdapat pada masing-masing karyawan di semua divisi. Lalu, untuk Sleaker ini, hanya untuk bagian HR-nya doang. Jadi, ini untuk administrasi AS, slip gaji karyawan, absensi karyawan, serta database karyawan. Jadi, Sleaker ini adalah data-data yang terdapat pada MySleaker di masing-masing orang. Nah, jadi, criminalizes-nya, perbedaannya terdapat pada aplikasi keuangan dan aplikasi administrasi yang digunakan. Jadi, tadi yang digunakan itu untuk arsitektur target-nya adalah jurnal Makari sebagai pengganti Microsoft Excel dan tambahannya Sleaker dan MySleaker agar pengolahan administrasinya lebih rapi dan perintegrasi. Ini adalah arsitektur teknologi. Yang baseline, ini server. Server itu untuk website, website server. Storage, itu untuk access file dan archive. Lalu, network, ini untuk koneksi ke internet dan fasilitasnya. Untuk pembuatan produk itu ada mesin jahit dan transaksi online-nya. Nah, itu apa alat POS? Mokapos. Nah, target-nya ini di server-nya ada, berarti ada tambahan Makari server, karena tadi sebelumnya kita menggunakan di aplikasi, eh, di target yang domain aplikasi kan menggunakan jurnal dan clicker. Pertama yang Sleaker. Jadi, ada tambahan server, yaitu Makari server. Lalu, untuk storage-nya ada tambahan storage manajemen dan backup atau restore. Fasilitinya ada tambahan administrasi serta pengawasan. Lalu, network-nya ada tambahan connection ke internal network dan mobile network service. Nah, jadi, gap analysis-nya. Ini kategorinya ada di server, storage, network, dan facility. Nah, teknologi server-nya tadi ada di Makari server, server-nya kita menggunakan, jurnal Makari, serta Sleaker dan MySleaker, lalu backup atau restore, storage manajemen. Ini untuk kategori storage. Lalu, untuk kategorinya tuh, kita ada mobile network service dan connection to internal network. Dan untuk kategori facility tuh, administrasi dan pengawasan. Ini semuanya baru dilakukan. Jadi, nyeluh implemented. Nah, ininya ada kebutuhan-kebutuhan arsitektur. dipinjau dari yang sebelumnya. Ini yang pertama ada ketua bidang produk. Terus, ini prioritasnya tinggi. Dan ada di domain bisnis. Ini yang pertama di domain bisnis dulu. Terus, yang kedua ada manajemen pegawai. Prioritasnya menengah. Terus, resopi pembuatan inovasi. Prioritasnya menengah. Dokumentasi peran unit organisasi. Prioritasnya menengah. Nah, terus, sistem seleksi pegawai. Ini prioritasnya menengah. Dan, selanjutnya, resopi karyawan itu prioritasnya menengah. Serta, tata kelola data itu menengah. Ini udah masuk ke domain data. Tata kelola data itu menengah. Terus, integrasi mokap dengan jurnal Makari itu tinggi. Integrasi jurnal Makari dengan slicker itu prioritasnya tinggi. Integrasi slicker dengan my slicker. Terus, data pegawai, data keuangan, pembukuan itu semuanya prioritasnya tinggi. Lalu, integrasi payment gateway atau bank dengan jurnal Makari. Nah, selanjutnya, untuk domain aplikasi ini pengelolaan lisensi perangkat lonak. Lalu, mobile banking. Dan, reminder untuk menersan perusahaan. Menggunakan Google Calendar. Nah, untuk domain teknologi ini ada server untuk web. Nah, terus, selanjutnya, masuk ke bagian terakhir, yaitu implementasi. Ini adalah proyek arsitektur yang akan dilaksanakan. Nah, yang pertama itu ada integrasi data. Jadi, di sini, integrasi antara aplikasi post dengan jurnal. Terus, integrasi antara aplikasi jurnal dengan bank. Terus, integrasi antara slicker. Dan, my slicker. Lalu, untuk penerimaan pegawai baru. Oh, ya, tadi integrasi data. Estimasi biayanya itu sekitar 15 juta. Lalu, penerimaan pegawai baru ini untuk membuka penerimaan pegawai baru untuk mengisi divisi yang kosong. Untuk membantu pegawai yang sudah ada menjadi lebih fokus ke masing-masing pekerjaannya. Jadi, udah gak ada yang double job. Ini, estimasi biayanya 37 juta 500 ribu rupiah. Lalu, restrukturisasi perusahaan. Ini pengubahan struktur perusahaan dengan penambahan divisi inovasi produk. Dan, estimasi biayanya 20 juta rupiah. Nah, ini selanjutnya ada pengadaan penambahan fasilitas. Jadi, penambahan fasilitasnya itu berupa server dan komputer. Ataupun tablet untuk mendukung implementasi arsitektur baru. Ini, estimasi biayanya sekitar 55 juta rupiah. Lalu, proyek aplikasi jurnal. Ini untuk instalasi dan penggunaan aplikasi. Untuk bagian finance. Nah, untuk membantu pendataan keuangannya. Agar terintegrasi dan rapi. Ini, estimasi biayanya 32.697.000 rupiah. Lalu, pelatihan pegawai. Ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dari pegawai baru. Ataupun lama. Jadi, ini dilakukan bukan pegawai baru saja. Tapi, pegawai lama juga. Estimasi biayanya 34 juta rupiah. Lalu, dokumentasi data perusahaan. Memangkukan penyimpanan data perusahaan. Selain yang ada di aplikasi. Jadi, selain di aplikasi. Ada tambahan Google Drive untuk penyimpanan data yang lain. Ini, estimasi biayanya 15 juta 52.500 rupiah. Lalu, proyek aplikasi MySleaker. Ini, instalasi dan penggunaannya. Ini untuk membantu karyawan mengatur kebutuhan masing-masingnya. Dari sisi administrasi hingga keuangan. Dan, estimasi biayanya itu sekitar 30 juta rupiah. Lalu, proyek aplikasi Slicker. Ini, instalasi dan penggunaannya untuk HR. Tadi kan kalau MySleaker untuk semua pegawai. Tapi, kalau Slicker ini untuk HR-nya saja. Untuk pendataan pegawai mulai dari gaji sampai ke pekerjaannya. Ke proses bisnisnya. Estimasi biayanya 31 juta 100 ribu rupiah. Jadi, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target. Nah, pada domain bisnis. Ini, pada tahap pertama itu, yang dikerjakan adalah struktur perusahaan diubah hasil analisis kurangnya fasilitas. Menambah divisi produk dan produk innovation. SOP penambahan fasilitas. Membuat SOP penerimaan pegawai baru serta SOP pelatihan pegawai dan kebutuhannya. Lalu, pada tahap ketiga ini, hasil rekapitulasi absensi dan hasil laporan keuangan. Pada domain data, pada tahap kedua, ini data pembukuan sebelumnya. Lalu, data profil perusahaan dan karyawan serta data aplikasi yang terintegrasi dengan baik. Pada domain aplikasi, itu pada tahap kedua, penggunaan aplikasi jurnal, penggunaan aplikasi MySQL, dan penggunaan aplikasi Slicker. Nah, pada tahap ketiga ini, penggunaan aplikasi Google Drive. Lalu, pada domain teknologi, yang pada tahap kedua, ini penggunaan cloud. Lalu, pada tahap ketiga, integrasi menggunakan ERP. Nah, ini critical success factor untuk masing-masing proyek. Dari data integration, penerimaan pegawai baru, restrukturisasi perusahaan, lalu pelatihan pegawai, pengadaan fasilitas tambahan, proyek aplikasi jurnal, proyek aplikasi Slicker, proyek aplikasi MySQL, serta dokumentasi data perusahaan. Nah, ini soalnya adalah kriteria untuk bagaimana dikatakan sukses. Nah, ini constraints dari proyek, yaitu pemindah tugasan pegawai, penjualan menurun, supplier bermasalah, bencana alam, kenaikan harga barang baku, pegawai sakit atau meninggal, perusahaan barang perusahaan, serta retur barang dari pembeli. Nah, ini risk dan issue-nya. Kalau risk-nya itu adanya musibah, force measure, adaptasi karyawan, serta fokus karyawan. Nah, kalau issue-nya itu dari performa team proyek dan dari technical issue. Nah, ini solution building blocks. Jadi, dari baseline-nya, yang di sini, untuk mencapai target-nya, ini menggunakan arsitektur building blocks yang ada di sini. Jadi, arsitektur building blocks-nya ada data management, organization management, dan operational management yang di dalamnya, masing-masing ada solution building blocks-nya. Pada data management, solution building blocks itu integrasi dengan bank, integrasi dengan terpati database cloud service, integrasi dengan productivity S, dan dokumentasi data. Sedangkan pada organization management, itu solution building blocks-nya restrukturisasi organisasi, rekrutmen pegawai, penambahan fasilitas, optimalisasi kinerja divisi, serta pembentukan divisi inovasi. Pada operational management, solution building blocks-nya, training pegawai, penggunaan POS, penggunaan jurnal Mekari, penggunaan Sleekar Mekari, dan penggunaan My Sleekar Mekari. Yaitu, solusi yang disarankan untuk mencapai targetnya. Nah, sekian rancangan arsitektur enterprise untuk perusahaan HumbleZing. Terima kasih.